Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student How are you today? Alhamdulillah Mr. Fine Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu Come on student, let's pay before we study together Bismillahirrohmanirrohim Robi jidni ilman warjukni fahman Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehensive, amin Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar Yang pertama, membuat peta pikiran tentang peninggalan tokoh perjuangan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam Kedua, menggali informasi berdasarkan bacaan Ketiga, melakukan percobaan menggunakan cermin cekung dan cermin sembung Sebelum kita masuk ke materi, kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Kita menyanyikan lagu wajib buruk Bisa semua? Oke, bisa ya Ketika menyanyikan lagu wajib nasional, tidak ada yang duduk, tidak ada yang tiduran Semuanya berdiri ya Bisa? Oke, baik Kita mulai ya Menyanyikan lagu wajib nasional Satu, dua Terpujilah Wahai engkau Ibu Bapak Guru Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku Semua waktimu akan kuukir di dalam hatiku Sangai berdasarkan, terima kasihku Untuk pengabdianmu Engkau sebagai perikan dalam kegelapan Engkau raksana, engkau raksana, engkau penyanyu, dalam kehausan Engkau patria, parlawan bangsa, tanpa tanda jahat Halo anak-anak, untuk pembelajaran pertama, kita akan belajar membuat peta pikiran tentang peninggalan tokoh perjuangan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam Apa yang kamu ketahui tentang pahlawan? Ya, pahlawan adalah orang yang selalu merasa ringan dalam menolong orang lain Pahlawan juga lebih mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan pribadi Sikap kepahlawanan memerlukan kemauan dan keberanian untuk melakukannya Sikap kepahlawanan juga dapat kita teladani dari orang-orang di sekitar kita Misalnya, dari guru yang dengan tulus berbagi ilmu agar kita dapat mencapai masa depan yang cerah Kita juga dapat meneladani sikap kepahlawanan dari para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam Raja Purnawarman panji segala raja Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Taruman Negara pada tahun 395 Masehi Pada masa pemerintahnya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya Ia membangun saluran air dan memberantas perompok Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon Dua tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cipu Sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Taruman Negara Untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompok keadaan menjadi aman Rakyat di kerajaan Taruman Negara kemudian hidup aman dan sejahtera Sebagai wujud kecintaan rakyat, kerajaan Taruman Negara kepada Raja Purnawarman Pelapa kakinya diabadikan dalam bentuk prastasti yang dikenal sebagai prastasti C.R. Rataun Berdasarkan teks yang tadi sudah kalian dengarkan Tentunya sekarang kalian sudah tahu peninggalan apa saja dari Raja Purnawarman Mulai dari sikap kepahlawanan, pengaruh terhadap masyarakat, dan bangunan Bagaimana cara menggali informasi dalam suatu teks? Perhatikan urayan berikut Cara menggali informasi dalam bacaan 1. Membaca teks dengan cermat 2. Menggaris bawahi gagasan pokok setiap paragraf 3. Mengelompokkan informasi dalam teks menggunakan kata tanya 4. Menjawab pertanyaan yang diberikan menggunakan jawaban dari jawaban yang diajukan Perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Bunda, dan Islam Di masa lalu dilanjutkan oleh para tokoh di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia Mereka berjuang melawan penjajah yang selalu berusaha mengambil hak rakyat Indonesia Mereka rela memberikan seluruh jiwa dan raganya untuk kemerdekaan General Sudirman merupakan salah satu tokoh perjuangan kemerdekaan yang luar biasa Berikut biografi singkat General Sudirman Sikap Kepelawanan General Sudirman General Sudirman tercatat sebagai Panglima dan General RI yang pertama dan termuda dalam sejarah Indonesia Dilahirkan pada tanggal 24 Januari 1916 di Purbalingga General Sudirman dikenal sebagai seorang pemimpin yang tangguh Beliau berjuang keluar masuk hutan dalam rangka Perang Grilia melawan Belanda Dalam perjuangannya, General Sudirman sakit sehingga beliau harus ditandu untuk memimpin prajuritnya General Sudirman memikul tanggung jawab yang besar Yakni mempertahankan kemerdekaan RI dari serangan agresi militer Belanda Ketika General Sudirman kembali ke Yogyakarta, ratusan prajurit TNI berbaris menyambutnya Semangat juangnya yang begitu besar membuat beliau tetap bertahan meskipun harus berjuang dalam keadaan sakit General Sudirman memegang teguh sumpah jabatan yang telah diucapkan saat beliau dilantik menjadi Panglima Besar Dalam satu sumpah, beliau menyatakan Bersedia mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan Sekarang kita sudah mengetahui tentang General Sudirman Mari kita bersama-sama menjawab soal berikut Kapan General Sudirman dilahirkan? Siap, betul, tanggal 24 Januari 1916 Pertanyaan berikutnya Apa yang terjadi ketika General Sudirman kembali ke Yogyakarta? Yap, betul jawaban kalian Ketika General Sudirman kembali ke Yogyakarta, ratusan prajurit TNI berbaris menyambutnya Sekarang kita lanjut pelajaran berikutnya Melakukan percobaan menggunakan cermin cekung dan cermin cembung Tahuwa kalian, pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda menyerang Yogyakarta Melihat keadaan ini, General Sudirman yang masih dalam proses pemulihan akibat operasi peru-paru Segera memutuskan untuk menemui Presiden Soekarno Di istana yang berjarak sekitar 1 km dari kediaman General Sudirman Beliau menaiki mobil sedan hitam bersama supirnya diiringi oleh mobil berbak terbuka yang berisi pasukannya Salah satu fasilitas yang ada pada mobil adalah kaca sepion Kaca sepion berguna untuk membantu pengendara melihat ke arah kanan, kiri, dan belakang Pernahkah kamu mencoba melihat menggunakan kaca sepion? Kaca sepion menggunakan cermin cembung Mengapa demikian? Mari kita pelajari bersama Cermin cembung Convex Cermin cembung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya berbentuk cembung Cermin cembung bersifat menyebarkan sinar Cermin cembung selalu membentuk bayangan yang bersifat maya, tegak, diperkecil Cermin cembung biasa dimanfaatkan untuk kaca sepion Sekarang kalian sudah memahami tentang cermin cembung Kita lanjut ke cermin berikutnya Yaitu Cermin cekung Konkap Cermin cekung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya berbentuk cekung Cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar Sifat bayangan yang terdapat terbentuk pada cermin cekung tergantung letak atau jarak benda terhadap cermin Contoh cermin cekung adalah pemantulan pada lampu sorot mobil Kita lanjut ke cermin datar Cermin datar Cermin datar merupakan bayangan bersifat maya Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda cermin Ukuran bayangan sama besar dengan benda Tetapi posisinya berkebalikan Contoh cermin datar adalah cermin yang kita gunakan sehari-hari Seperti cermin rias dan cermin lemari Bagaimana semuanya sudah jelas? Alhamdulillah Selanjutnya ada tugas untuk kalian Silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian ya Jika sudah selesai kalian bisa kirim tugas kalian melalui wasam Terima kasih sudah menyaksikan video Sampai bertemu kembali di pembelajaran tematik selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax